Baik saudara-saudara, pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada saudara dengan tema Kerjakanlah Keselamatanmu Dan teks yang akan kita bahas adalah Filipi Pasal 2, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13 Filipi 2, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13 Saya akan bacakan ayatnya Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Saudara-saudara, teksi yang baru saja kita baca ini Kalau kita memperhatikan secara baik-baik Maka terlihat bahwa inti pembicaraannya itu adalah pada kata-kata yang berbunyi Kerjakanlah Keselamatanmu Di dalam ayat yang ke-12 Hai saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu Kalimat-kalimat sebelumnya dan juga kalimat-kalimat sesudahnya Itu adalah penjelasan tentang ide kerjakanlah keselamatanmu Karena itu, tema kita pada malam hari ini Atau tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah Kerjakan keselamatanmu Dan ada beberapa hal yang akan saya bagikan bagi saudara-saudara Yang pertama adalah, apa artinya mengerjakan keselamatan itu Kita mesti memperhatikan ayat ini sungguh-sungguh Mengapa? Karena ayat ini seringkali disalah tafsirkan Seolah-olah mengajarkan bahwa keselamatan kita itu perlu kita kerjakan atau kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri Dan ini memang ayat yang seringkali disalah tafsirkan Beberapa orang memakai ayat ini untuk menentang doktrin keselamatan karena anugerah saja Atau karena iman saja Dan mengatakan bahwa manusia pun mempunyai andil di dalam keselamatannya Saudara, ada seorang yang namanya Manfred Baus Dia, Manfred Baus ini dia mengatakan bahwa Tentang ayat ini Memang sejak zaman reformasi Ketika inti dari Injil Paulus adalah pemberitaan yang penuh sukacita Sola Gracia Sola Fidek Karena kasih karunia saja Karena iman saja Apapun yang sedikit saja menyinggung atau mengerjakan keselamatan Atau keselamatan karena perbuatan dicurigai Dan masalah itulah yang sering muncul ketika orang-orang beriman Membaca Filipi 2 Ayat yang ke-12 Hingga ayat yang ke-13 Jadi saudara Ayat ini Dipakai sebagai dasar untuk Mengajarkan bahwa keselamatan Itu adalah usaha manusia Bersama-sama dengan Allah Jadi Keselamatan kita adalah hasil kerjasama Kita ada bagiannya Tuhan ada bagiannya Tapi saudara Jika kita menafsirkan ayat ini seperti itu Maka ayat ini Atau tafsiran itu akan menabrak begitu banyak ayat kitab suci yang lain Yang menjelaskan bahwa keselamatan kita itu murni Karena anugerah Allah yang kita terima lewat iman Bukan karena usaha kita Bukan karena pekerjaan kita Manusia bisa dibenarkan Atau diselamatkan Oleh Allah Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 Disana dikatakan Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Ayat 24 nya berkata Oleh kasih karunia Telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan di dalam Kristus Yesus Disini dikatakan Kita dibenarkan dengan cuma-cuma Berarti kita tidak ada jasa disana Kita tidak berbuat apa-apa Tidak membayar apa-apa disana Lalu Roma pasal 3 ayat 27 dan 28 dikatakan Jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak Melainkan berdasarkan iman Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman Dan bukan karena ia melakukan hukum taurat Jadi lagi-lagi ayat ini mengatakan Kita diselamatkan Dibenarkan Hanya karena iman Bukan karena kita melakukan sesuatu Galaktia 2 ayat 16 Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh Karena melakukan hukum taurat Tetapi hanya oleh karena iman Di dalam Kristus Yesus Ayat-ayat yang saya berikan ini Jelas menunjukkan Keselamatan kita Hanyalah anugerah yang kita terima Lewat iman Atau melalui iman Dan karena itu kita tidak mengerjakan apa-apa Untuk keselamatan kita sendiri Lalu saudara Lebih menyolok lagi adalah Perbandingan antara Ephesus pasal 2 Ayat 8 dan 9 Dengan Filipi 2 ayat 12 ini Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 Itu ada kata-kata Yang sudah kita lihat Kerjakan keselamatanmu Tetapi di dalam Ephesus 2 ayat 8 dan 9 Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Dalam Filipi 2 ayat 12 Kerjakan keselamatanmu Ephesus 2 ayat yang ke-9 Dan itu bukan hasil pekerjaanmu Jadi saudara Keliatannya Ini kontras Satu sisi ada ayat yang mengatakan Kerjakan keselamatan Tapi di sisi yang lain Ada ayat yang mengatakan bahwa Itu bukan pekerjaan kita Nah saudara Surat Filipi maupun surat Ephesus ini Sama-sama ditulis oleh Paulus Dan rasanya tidak mungkin Di surat Filipi Paulus mengajarkan kita harus Mengerjakan keselamatan kita Dalam pengertian Kita berusaha supaya kita selamat Sedangkan di surat Ephesus Dia mengatakan bahwa Keselamatan itu bukan hasil Pekerjaan kita Jadi saudara Tentunya Filipi 2 ayat 12 ini Tidak berarti bahwa Keselamatan adalah Pekerjaan kita Atau usaha kita Bersama-sama dengan Allah Tidak sama sekali Kata-kata Kerjakanlah keselamatanmu Juga tidak berarti Jemaat Filipi belum selamat Atau mereka tidak yakin Akan keselamatan mereka Atau bahwa Keselamatan mereka Bisa hilang Tidak Kalau begitu saudara-saudara Apa artinya Mengerjakan Keselamatan itu John Calvin berkata bahwa Kata keselamatan disini Artinya The entire course of our calling Maksudnya adalah Itu menunjukkan pada Seluruh Jalan Panggilan kita Jadi disini Keselamatan itu Mempunyai arti Yang berbeda Dari biasanya Disini Keselamatan mencakup daerah Mulai saat kita percaya Sampai kita Masuk surga Jadi kalau orangnya Percaya disini Lalu dia masuk surga disini Nah Keselamatan yang dibicarakan Itu adalah daerah Di antara Ini Di antara saya percaya Dan di antara saya masuk surga Itulah Kerjakan keselamatan Itu di Antara Wilayah itu Kata kerjakan disini Itu ditulis dalam Bahasa Yunani Katerga Seste Yang berasal dari Kata kerja Bahasa Yunani Katerga Somae Yang artinya adalah To bring to completion Atau Menyelesaikan Sudara bandingkan Filipi 2 ayat 12 ini Dengan Efesius 6 ayat 13 Yang memakai kata Yunani Yang sama Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 itu Kerjakan keselamatanmu Nah Bahasa Yunani nya adalah Katerga Somae Tapi di dalam Efesius 6 ayat 13 Sebab itu Ambillah seluruh Perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat Mengadakan perlawanan Pada hari yang jahat itu Dan tetaplah berdiri Sesudah kamu Menyelesaikan Segala sesuatu Kata menyelesaikan itu Menggunakan kata Bahasa Yunani Katerga Somae Sama dengan kata Kerjakan Di dalam Filipi 2 ayat 12 Jadi Kerjakan keselamatanmu Itu berarti Di dalam jalan Sudara ikut Tuhan Jangan berhenti Di tengah jalan Pada waktu Sudara iring Tuhan Jangan stop Di tengah jalan Ikut terus Sampai akhir Selesaikan semua Itu maksudnya Jadi tadi saya bilang Keselamatan berbicara Dari titik Dimana Sudara percaya Sampai Sudara masuk surga Nah Sudara ikut dia terus Dari titik ini Sampai ke sini Dan itu Tidak boleh stop Nah itu maksudnya Kerjakan keselamatanmu Selesaikan Keselamatanmu Itu maksud ayat ini Nah Sudara-sudara William Barclay Itu mengatakan William Barclay mengatakan Kata yang dipakai Paulus Katerga Sestai Yang selalu berupa Gagasan tentang Menyelesaikan sesuatu Hingga sempurna Dengan demikian Paulus seakan-akan Hendak berkata Jangan berhenti Di tengah jalan Jalanlah terus Sampai karya keselamatan Terwujud dengan lengkap Di dalam kamu Lalu Sudara Ada seorang lagi Namanya Yaakob Trihandoko Dia mengatakan Kata kerja Katerga Somae Kerjakanlah Sebenarnya lebih bermakna Menyelesaikan Bukan menghasilkan Sesuatu yang sebelumnya Tidak ada Ayat ini Berarti Work out your salvation Dan itu adalah Ayat-ayat yang dipakai Dalam mayoritas Alkitab Bahasa Inggris Bukan Work for your salvation Ada beda antara Work out your salvation Mengerjakan Keselamatanmu Dan work for your salvation Bekerja demi Atau untuk Keselamatanmu Jadi Sudara Perintah ini Bukan menyuruh kita Bekerja Demi keselamatan kita Bukan Tapi perintah ini Menyuruh kita Supaya Kita Mengerjakan Keselamatan Yang sudah ada Pada kita Yaitu Yang kita terima Atau kita dapat Karena Anugerah Dan ini dua hal Yang tidak bersentangan Saya berikan contoh Misalnya Saya mempunyai sawah Saya mempunyai sawah Lalu saya mau Menghadiahkan sawah ini Kepada Sudara Sudara tidak usah Bayar apa-apa Saya berikan dengan gratis Ini anugerah dari saya Saya berikan sawahnya Sudara dapat sawah dengan gratis Bukan Setelah itu Saya perintah Kerjakan sawahmu Apakah itu berarti Bahwa Sudara perlu bekerja Sehingga mendapatkan sawah itu Tidak Sudara tidak bekerja Untuk mendapatkan sawah itu Sawah itu Saya berikan dengan gratis Tapi setelah Saya berikan sawah itu Dengan gratis Sudara mesti Mengerjakan sawah itu Nah itu maksudnya Demikian juga dengan keselamatan Kita mendapatkan Keselamatan dari Tuhan Gratis Itu hanya anugerah Dari Tuhan Yang kita terima dengan iman Tapi setelah kita terima Keselamatan itu Kita mesti Mengerjakan keselamatan itu Mengerjakan dengan cara Bagaimana Dengan menyelesaikan Seluruh perjalanan kita Sejak dari kita beriman Percaya Yesus Sampai kita Masuk surga Jadi sudara-sudara Kita harus ingat Bahwa keselamatan kita Sudah dimulai Sejak kita beriman Sungguh-sungguh Kepada Kristus Di dalam luka 19 Ayat 9 Di sana Yesus Berkata kepada Sakyus Hari ini Telah terjadi Keselamatan Kepada rumah ini Karena orang ini pun Anak Abraham Hari ini Telah terjadi Keselamatan Berarti sudara-sudara Keselamatan kita Itu sudah dimulai Sejak hari kita Menerima Yesus Kristus Pada waktu kita Percaya Yesus Hari satu hari Pada hari itu juga Keselamatan kita Sudah dimulai Tapi sudara Keselamatan itu Belum kita terima Secara lengkap Dalam pengertian Kita belum mencapai Klimaksnya Karena kita belum Masuk surga Kita masih dalam Perjalanan menuju sana Dan kita Sementara menantikan Penggenapannya Di dalam Roma 8 Ayat 18 19 Dikatakan Sebab aku yakin Bahwa penderitaan Zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan Kemuliaan yang Akan dinyatakan Kepada kita Sebab dengan sangat Rindu seluruh makhluk Menantikan Saat anak-anak Allah Dinyatakan Jadi kita Belum selamat Masih menantikan Di satu sisi Kita selamat Pada waktu Kita Percaya Yesus Tapi ada ayat-ayat ini Kita masih menantikan Keselamatan itu Dalam Roma 13 Ayat 11 Hal ini harus Kamu lakukan Karena kamu mengetahui Keadaan waktu sekarang Yaitu bahwa saatnya Telah tiba bagi kamu Untuk bangun dari tidur Sebab sekarang Keselamatan Sudah lebih dekat Bagi kita Daripada waktu Kita menjadi percaya Keselamatan Sudah lebih dekat Nah tadi Kita sudah selamat Waktu hari percaya Tapi ini dibilang Keselamatan Sudah lebih dekat Nah artinya Kita memang sudah Selamat Tapi perjalanannya Masih panjang Klimaksnya disini Kita disini Kita sudah lebih dekat Kepada keselamatan itu Dalam Titus 2 Ayat yang ke-13 Dengan menantikan Penggenapan Pengharapan Yang penuh bahagia Berarti kita masih menantikan 1 Petrus 1 ayat 5 Yaitu Kamu yang dipelihara Dalam kekuatan Allah Karena imanmu Sementara kamu menantikan Keselamatan yang telah tersedia Untuk dinyatakan Pada zaman akhir Jadi sudara Kalau demikian Maka posisi kita ini Adalah terletak Di antara 2 titik Dimana titik Sejak kita beriman Dan titik Waktu kita Masuk surga Kita berada di tengah-tengah Kita ada Perjalanan Menuju Titik ini Nah sudara-sudara Dalam penantian Seperti inilah Maka kita Harus melakukan sesuatu Di dalam Perbuatan-perbuatan Atau tindakan-tindakan kita Di antara 2 titik ini Itulah Yang disebut sebagai Mengerjakan Keselamatan Karena itu sudara ya Kerjakan keselamatan itu Adalah menunjuk pada Tindakan-tindakan Ketaatan kita Sementara kita Sudah percaya Tapi belum masuk surga Tindakan-tindakan Ketaatan kita Seperti berdoa Beribadah Membaca Alkitab Bersaksi Melayani Memberitakan Injil Menasihati Mendorong Menghibur Menolong Mengasihi Dan lain sebagainya Itulah yang disebut sebagai Mengerjakan Keselamatan Apabila kita lakukan Semua itu Kita sebentara Mengerjakan Keselamatan kita Pertanyaan bagi kita adalah Sekali Selama kita Mengikuti Tuhan Yesus Atau sekian lama Kita mengikuti Tuhan Yesus Kita yang sudah percaya Pasti masuk surga Tapi persoalannya Setelah saudara Percaya Apa yang saudara Kerjakan Apakah saudara Terus mengerjakan Keselamatan itu Atau tidak Dan pada bagian ini Rasul Paulus Menasihati Jemaat Filipi Supaya mereka Tidak menjadi Pasif Berdiam diri Dan bersantai-santai Menantikan Keselamatan Melainkan Mengerjakan Keselamatan itu Dalam hidup mereka Dengan Tindakan-tindakan Ketaatan mereka Dalam sejarah Ada banyak sekte Yang mengatakan Bahwa Yesus Akan datang kembali Pada tanggal tertentu Pada tahun tertentu Dan mereka lalu berhenti Dari segala pekerjaan Tidak lagi Mengerjakan sesuatu Hanya menunggu Tuhan Yesus Di satu tempat Seperti yang pernah terjadi Di Bandung Di Balai Enda Bandung Mereka Menantikan Tuhan Yesus Akan datang Tanggal sekian Dan karena itu Mereka tidak lagi Bekerja Semua berkumpul Di Bandung Untuk menantikan Kedatangan Tuhan Yesus Bernyanyi dan berdoa Saja Ini jelas Sesuatu yang salah Orang tidak harus Berhenti dari Pekerjaannya sehari-hari Untuk menantikan Kedatangan Tuhan Yesus Justru dia harus Terus bekerja Terus bekerja Mengisi Waktu hidup yang ada Sejak dia percaya Yesus Sampai dia nanti Masuk ke surga Dan dia mengerjakan Semua itu Itulah yang disebut Sebagai Mengerjakan Keselamatan Jadi saudara Memang Kita harus bekerja Terus bekerja Tapi lebih daripada itu Tuhan mau agar Sambil kita menantikan Pengenapan keselamatan itu Ada hal-hal Tindakan-tindakan Yang sesuai dengan firman Tuhan Seperti saya bilang tadi Berdoa Belajar firman Tuhan Bersaksi Melayani Beritakan Injil Dan sebagainya Itulah Tindakan-tindakan Kita mengerjakan Keselamatan Karena itu saudara Mungkin Salah satu lagu Yang cocok ya Untuk menggambarkan Tindakan mengerjakan Keselamatan Itu adalah Lagu yang berbunyi Bersaksi Bersaksi terus sampai Tuhan datang Bersaksi terus sampai Tuhan datang Bersaksi 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 Haleluya Bersaksi terus Sampai Tuhan Datang Lalu berdoa Terus sampai Tuhan datang Bernyanyi Terus sampai Tuhan datang Nah Jadi Tindakan Bersaksi Berdoa Bernyanyi Memuji Tuhan Beritakan Injil Sampai Tuhan Datang Itulah Yang dimaksudkan Dengan Mengerjakan Keselamatan Jadi mengerjakan keselamatan bukan berarti kita berusaha, kita bekerja supaya kita selamat Tidak, keselamatan sudah gratis Dan setelah itu kita mengisi hidup kita dengan perbuatan-perbuatan ketatan Sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia Yaitu pada waktu Yesus Kristus datang kembali membawa kita ke surga Itu artinya mengerjakan keselamatan Hal kedua yang akan saya bagikan adalah bagaimana mengerjakan keselamatan itu Nah selain Paulus mengajarkan jemaat supaya mengerjakan keselamatan Paulus juga memberikan caranya mengerjakan keselamatan ini Dan Paulus memberikan beberapa cara Yang pertama adalah keselamatan kita itu harus dikerjakan terus menerus Perhatikan ayat 12 Hai saudara-saudara yang kekasih Kamu senantiasa taat Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu Jadi sebelum kalimat kerjakan keselamatanmu Ada dua kata penting disana Yakni senantiasa dan tetaplah Dua kata ini mengandung makna yang kurang lebih sama Bahwa keselamatan kita itu harus dikerjakan terus menerus Ingat juga tadi sudah saya jelaskan bahwa Kata kerjakan itu katergasoma itu mempunyai makna menyelesaikan Sehingga ini mengandung ide bahwa keselamatan kita itu harus dikerjakan terus menerus Hingga selesai tidak boleh stop di jalan Tidak boleh berhenti di tengah jalan Dan ini menunjukkan bahwa kita harus tekun Harus terus berusaha Mulai saat kita percaya kembali Kristus Sampai kita bertemu dengan dia muka dengan muka Jemaat Filipi berdiri lewat pelayanan Paulus Diawali dengan dibaptisnya Lydia Beserta dengan keluarganya Di kisah 16 ayat yang ke-14-15 Dan selanjutnya adalah kepala penjara Filipi beserta keluarganya Di kisah 16 ayat yang ke-32-33 Disinilah cikal bakal jemaat Filipi dimulai Setelah itu jemaat Filipi mengalami berbagai macam penderitaan Tapi mereka tetap kuat Di dalam Filipi 1 ayat 28 Dikatakan dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebedasan Tapi bagi kamu tanda keselamatan Dan itu datangnya dari Allah Ayat 29 Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus Melainkan juga untuk menderita untuk dia Lalu ayat 30 Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku Dan yang setelah kamu dengar tentang aku Jadi mereka dihadapkan pada lawan Mereka menderita karena dia Mereka menghadapi pergumulan yang berat Karena iman mereka Di kemudian hari saudara Ketika Paulus melayani di tempat lain Mereka tetap memperhatikan Paulus Dengan mengirimkan bantuan mereka kepada Paulus Di dalam Filipi 4 ayat 10 Paulus mengatakan Memang ada perhatianmu Tapi tidak ada kesempatan bagimu Mereka memperhatikan Paulus Dan di dalam pasal 4 ayat 16 Itu dikatakan bahwa mereka mengirimkan bantuan kepada Paulus Lalu saudara Ketika Paulus berada dalam penjara Jemaat ini Jemaat Filipi ini mengirimkan bantuan keuangan bagi Paulus Juga mengirimkan seorang jemaat Atau mungkin majelis dari Filipi Namanya Epafroditus Untuk melayani Paulus di dalam penjara Itu terlihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-25 Sementara itu ku anggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu Yaitu saudaraku dan teman sekerja Serta teman seperjuangan Yang kamu utus untuk melayani aku Dalam keperluanku Lalu pasal 4 ayat 18 Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu Malahan lebih daripada itu Aku berkelimpahan Karena aku telah menerima kirimanmu Dari Epafroditus Jadi saudara Boleh dikatakan bahwa Hingga saat itu jemaat Filipi Sejak mereka percaya Pertama kali mereka berdiri Mereka telah mengerjakan keselamatan mereka Mereka kerjakan keselamatan mereka Dengan sungguh-sungguh Meskipun demikian saudara-saudara Paulus tidak puas dengan semua ketaatan mereka Paulus tidak puas dengan semua perbuatan mereka Karena itu Paulus mau Mereka tetap menunjukkan ketaatan mereka Terus menerus Sebagaimana yang sudah mereka tunjukkan Sejak dari hari pertama jemaat ini berdiri Itulah sebabnya Paulus berkata Hai saudara-saudara yang kekasih Kamu senantiasa taat Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan Jadi ini berarti bahwa Di dalam mengerjakan keselamatan kita Ketaatan kita terafirman Tuhan Seperti berdoa Beribadah Melayani Bersaksi Memberitakan Injil Kita tidak boleh berhenti Kita harus bisa mempertahankan konsistensi kita Konsistensi ketaatan kita Sejak awal iman kita Hingga kita mencapai kesempurnaan iman kita Ada banyak orang yang ketika baru pertama kali percaya Yesus Mereka begitu bersemangat Mereka begitu berapi-api Mereka tidak bersungguh-sungguh Di dalam berdoa Di dalam membaca Alkitab Di dalam beritakan firman Di dalam beritakan Injil Dan sebagainya Tapi saudara Mereka tidak lagi mempertahankan konsistensi ketaatan itu Sehingga setelah mereka lama menjadi orang Kristen Maka mereka mengalami kebunduran Di dalam ketaatan-ketaatan itu Mereka menjadi malas Mereka menjadi acu-ta'acu Dan akhirnya kerohanian mereka menjadi mundur Demikian juga banyak persukutuan doa Banyak gereja yang mulanya Begitu bersemangat Banyak orang Kristen begitu bersemangat Pada waktu mereka awal percaya Yesus Tapi lama-kelamaan mereka mulai menurun Dan terus menurun Berarti mereka memang mengerjakan keselamatan Tetapi mereka tidak mengerjakannya terus-menerus Saudara-saudara Saudara tidak pernah ikut Yesus Kecuali saudara ikut dia sampai akhir Firman Tuhan ini menyuruh kita kerjakan keselamatan terus-menerus Jangan berhenti Di dalam Roma pasal 12 Ayat yang ke-11 Di sana dikatakan Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Ayat ini di dalam terjemahan lama berkata Bekerjalah dengan rajin Jangan malas Bekerjalah untuk Tuhan Dengan semangat dari roh Allah Jadi ini cara pertama kita mengerjakan keselamatan Yaitu Keselamatan kita perlu dikerjakan terus-menerus Yang kedua adalah Keselamatan kita itu harus dikerjakan Tanpa bergantung pada orang lain Keselamatan kita harus dikerjakan Tanpa bergantung pada orang lain Ayat yang ke-12 dari bacaan kita tadi Dikatakan Hai saudara-saudara yang kekasih Kamu senantiasa taat Karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang Waktu aku tidak hadir Kata-kata yang mau saya tekankan ini adalah Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tapi terlebih pula sekarang Waktu aku tidak hadir Jadi saudara Paulus mau agar jemaat di Filipi Tidak hanya taat Saat dia bersama-sama dengan mereka saja Melainkan saat dia sudah tidak bersama-sama dengan mereka Mereka tetap taat pada Tuhan Ini perlu ditegaskan Karena jemaat Filipi sangat dekat Dan sangat mengasihi Paulus Sehingga mereka bisa terjebak pada ketaatan yang semu Karena faktor Paulusnya atau faktor hamba Tuhannya saja Dan ada banyak orang seperti itu Mereka hanya taat atau aktif Di depan Para pemimpin rohaninya Tapi di belakangnya tidak Atau mereka menjadi orang yang taat Di hadapan pendetanya Di hadapan orang tuanya Tapi di belakang tidak Itu artinya ketaatan mereka Bergantung kepada orang lain Ketaatan ini jelas tidak tepat Hamba Tuhan memang harus menjadi teladan bagi jemaat Dan jemaat harus berfokus Bukan kepada hamba Tuhan itu Tetapi kepada Tuhan Jadi intinya adalah bahwa Ketaatan itu tidak boleh Dipengaruhi oleh orang lain Bahwa ketaatan kita tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain juga Itu dibuktikan dengan Keaktifan kita Dan semangat kita Yang mandiri Tidak bergantung apapun Dengan orang lain Artinya adalah Kita tidak hanya taat atau aktif Kalau orang lain Yang orang lain aktif Kita tidak hanya bersemangat Kalau orang lain bersemangat Kita tidak hanya rajin Kalau orang lain rajin Tapi sekalipun orang lain Tidak rajin Orang lain menjadi malas Orang lain menjadi Suam-suam Kita tetap bersemangat Kita tetap berapi-api Untuk Tuhan Ada banyak orang seperti Barak Di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 8 Dikatakan disana Jawab Barak kepada Deborah Jika engkau turut maju Aku pun maju Tapi jika engkau tidak turut maju Aku pun tidak maju Kalau engkau rajin berdoa Aku pun rajin berdoa Kalau engkau tidak Berajin doa Aku pun tidak Kalau engkau pergi Rajin ke Berbakti Aku pun rajin berbakti Tapi kalau engkau tidak Rajin berbakti Engkau bolos Aku pun bolos Kalau engkau rajin Membaca Alkitab Aku pun rajin Kalau engkau Malas Aku pun malas Itu seperti Barak Jadi mereka akan rajin Atau aktif Apabila temannya Apabila pacarnya Apabila orang tuanya Rajin dan aktif Tapi apabila temannya Pacarnya Orang tuanya Menjadi malas Pasif Maka mereka pun Menjadi malas Dan pasif Ini kita dinasihatkan Untuk senantiasa Mengerjakan Keselamatan kita Tanpa bergantung Pada orang lain Tuhan Yesus pernah berkata Dalam Matius 4 ayat 19 Mari ikutlah aku Kamu akan ku jadikan Penjalan manusia Kita disuruh Ikut Yesus Bukan ikut orang Dalam Matius 11 ayat 29 Yesus bilang Pikulah kuk yang kupasang Belajarlah daripadaku Bukan belajar dari orang lain Karena itu saudara Kerjakan keselamatan kita Tanpa bergantung pada orang lain Orang lain bisa mundur Orang lain bisa pasif Orang lain bisa suam-suam Tapi kita sendiri Harus mengambil tekad Kerjakan keselamatan kita Dengan tanpa bergantung Kepada orang lain Ini cara yang kedua Mengerjakan keselamatan Cara yang ketiga Di dalam mengerjakan keselamatan adalah Keselamatan kita Harus dikerjakan dengan Takut dan gentar Di dalam ayat 12 bacaan kita Tetaplah kerjakan keselamatanmu Dengan takut dan gentar Kerjakan keselamatanmu Dengan takut dan gentar Sudara kata-kata ini Tentu tidak berarti Kita harus betul-betul Ikut Tuhan dengan gemetaran Kalau begitu Apa artinya Ayat ini Sudara kata takut dan gentar Ini sering dipakai Paulus Untuk menggambarkan Satu sikap hormat Misalnya Di dalam 2 Korintus pasal 7 Ayat yang ke-14-15 Cara dikatakan Demikian juga kemegahan kami Di hadapan Titus Sudah ternyata benar Dan kasihnya Maksudnya Kasihnya Titus Bertambah besar terhadap kamu Apabila ia Mengingat Ketaatan kamu semua Bagaimana kamu menyambut Kedatangannya Kedatangan Titus Dengan takut dan gentar Jadi Orang Korintus Menyambut Titus Dengan takut dan gentar Ini bukan berarti Mereka gemetaran Di hadapan Titus Tidak Tapi maksudnya mereka Menghormat Titus Ephesus 6-5 Hai hamba-hamba Taatilah Tuhanmu di dunia Dengan takut dan gentar Maksudnya apa? Taat dengan Hormat Jadi Takut dan gentar Di dalam pemakaian Paulus itu Menunjukkan sikap hormat Nah karena itu Filipi 2-12 ini Di dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari Berbunyi demikian Kalian sudah diislamatkan oleh Allah Jadi berusahalah terus Supaya kesejahteraanmu Menjadi sempurna Lakukanlah itu Dengan hormat Dan patuh Kepada Allah Jadi maksudnya adalah Bahwa ketaatan kita Kepada Allah itu Harus didasarkan pada Rasa hormat Kepada kekudusan Allah Kita taat bukan karena Kita sungkan Kepada orang lain Kita taat bukan karena Tuntutan sosial Atau kita taat bukan karena Nanti takut ketahuan Sama orang lain Kita taat karena Kita menghormati Kekudusan Allah Ada banyak orang memang taat Tapi sebenarnya mereka Tidak menghargai Allah Mereka terpaksa taat Karena kalau Mereka terpaksa taat Karena tidak ada kesempatan Untuk tidak taat Begitu ada kesempatan Untuk tidak taat Maka mereka lalu menjadi taat Menjadi tidak taat Sudah bandingkan ini Dengan ketaatan Yusuf Yang didasarkan pada Rasa hormat Kepada Allah Ketika dia dikoda Oleh istri Potiphar Dalam kejadian 39 Ayat 7-9 Selang beberapa waktu Istri Tuhannya Memandang Yusuf dengan berahi Lalu katanya Marilah tidur dengan aku Tapi Yusuf menolak Dan berkata kepada Istri Tuhannya itu Terus ayat 9 Bagaimana mungkin Aku melakukan Kejahatan yang besar ini Dan berbuat dosa Terhadap Allah Bagaimana mungkin Aku Berbuat kejahatan Dan berbuat dosa Kepada Allah Sudara-sudara Yusuf begitu Hormat kepada Kepudusan Allah Kalau memang Sudara hormat Kepada Allah Sudara tidak akan Mau berdosa Sekalipun Tidak ada yang lihat Sudara tidak akan Berdosa Sekalipun Ada kesempatan Demikian pula Ada banyak orang Melayani pekerjaan Tuhan Hanya karena sungket Hanya karena tugas Hanya karena formalitas Hanya karena cari nafkah Dan sebagainya Tapi mereka tidak melayani Tuhan Dengan rasa hormat Kepada Allah Kiranya kita Mengerjakan Keselamatan kita Dengan hormat Kepada Allah Dengan takut Dan gentar Dengan penuh Rasa Hormat Kepada Allah kita Apakah kita mau Melakukannya Ini hal kedua Yang kita bahas Hal pertama adalah Apa yang dibaksudkan Dengan kerjakan Keselamatan Hal yang kedua adalah Bagaimana Mengerjakan Keselamatan Dan kita sudah lihat Tiga poin di dalam Kita harus mengerjakan Keselamatan Terus menerus Tidak bergantung Pada orang lain Dan harus dengan Sikap hormat Sekarang poin yang ketiga adalah Kemampuan untuk Mengerjakan Keselamatan kita itu Sudara-sudara Cara-cara untuk Mengerjakan keselamatan Yang sudah saya bahas Di bagian dua tadi Itu adalah Bukanlah cara-cara Yang mudah Untuk kita lakukan Bahkan bisa dikatakan Itu cara yang sulit Untuk kita lakukan Ingat bahwa Biarpun kita sudah diselamatkan Natur kita Sudah tercemar Dengan dosa Dan karena itu Kita cenderung Untuk tidak taat Kepada Tuhan Kita seringkali Taat di dalam Situasi-situasi tertentu Dan kita jarang Mentaati Allah Dengan motivasi-motivasi Yang benar Sebaliknya Dengan motivasi-motivasi Yang salah Bahkan lebih daripada itu Kadang-kadang Ada kemauan Untuk taat kepada Allah Tapi justru Yang kita lakukan Itu adalah sebaliknya Tidak taat kepada Allah Pengalaman kita Mungkin seperti Yang dialami oleh Paulus Di dalam Roma pasal 7 Ayat yang ke 15 19 Ayat 21 23 Dimana Paulus Mengatakan bahwa Dia ada kemauan Untuk berbuat baik Tapi yang dia lakukan Justru adalah Yang jahat Dalam Roma 7 ayat 15 Sebab apa yang aku perbuat Aku tidak tahu Karena bukan apa yang Aku kehendaki Yang aku perbuat Tapi apa yang aku benci Itulah yang aku perbuat Ayat 19 Sebab bukan apa yang aku kehendaki Yaitu yang baik Yang aku perbuat Melainkan apa yang Tidak aku kehendaki Yaitu yang jahat Yang aku perbuat Ayat 21 Demikianlah aku dapati Hukum ini Jika aku menghendaki Berbuat apa yang baik Yang jahat itu ada padaku Sebab di dalam batinku Aku suka akan hukum Allah Tapi di dalam anggota-anggota tubuhku Aku melihat hukum lain Yang berjuang melawan Hukum akal budiku Dan membuat aku menjadi Tawaran hukum dosa Yang ada di dalam Anggota-anggota tubuhku Kita seringkali mengalami Seperti itu Kita mau taat kepada Tuhan Tapi kita tidak sanggup Kita mau taat Tapi kita selalu gagal Kepengen taat Tapi gagal terus Dengan kondisi yang demikian Bagaimana mungkin kita bisa taat kepada Allah Bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan Keselamatan kita terus menerus Itu sesuatu hal yang mustahil Tapi ini tidak boleh membuat kita putus asal Mengapa? Karena kekuatan untuk taat dan untuk kerjakan keselamatan itu Diberikan oleh Allah Di dalam ayat yang ke-13 Bacaan kita Filipi pasal 2 Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Kalau ayat 12 Kalau ayat 12 menyuruh kita mengerjakan keselamatan Maka ayat 13 mengatakan Allah lah yang bekerja Sudara di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Inggris New American Standard Bible Di sana dikatakan Karena Allah lah yang bekerja di dalam kamu Baik dalam menghendaki maupun di dalam bekerja For it is God who is at work in you Both to will and to walk Kata work yang pertama Itu dalam bahasa Yunani adalah energon Kata ini menunjukkan bahwa Allah itu sebagai the energizing one Atau sebagai energizer Orang yang memberi energi Allah adalah orang yang memberi energi Selanjutnya kata work yang kedua Itu kata work yang pertama maupun kata yang kedua Ini menggunakan kata Yunani yang sama Yaitu energi yang selalu menuju pada tindakan Allah Dan selalu menuju pada tindakan Allah yang pasti berhasil Jadi ayat 13 ini menunjukkan bahwa Untuk menghendaki to will Maupun untuk mengerjakan to work Semuanya adalah pekerjaan Allah di dalam diri kita Jadi rahasianya terletak pada diri Allah Allah yang mengerjakan kekuatan dalam diri kita Allah lah yang memampukan kita Untuk mau dan untuk bisa menta atitia Melalui intervensi Allah di dalam diri kita Kita diberi kemauan Kita diberi kemampuan Dan tugas kita adalah berserah kepada pimpinan Allah Karena itu saudara Jangan sekali-kali kita bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri Pengalaman kita Kehebatan kita untuk mengerjakan keselamatan kita Tanpa Allah kita pasti akan gagal Jadi bergantunglah dan berharaplah sepenuhnya kepada Allah Dan dialah juga yang menolong kita Mengerjakan keselamatan kita Masing-masing Saudara-saudara yang terkasih Kita hidup sekarang Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang Tapi kita bisa mati tiap saat Nah saudara-saudara di dalam perjalanan kita Isilah hidup saudara Dengan tindakan-tindakan ketaatan Taatlah kepada Tuhan Bekerjalah bagi Tuhan Berjuanglah bagi Tuhan Lakukanlah banyak hal bagi Tuhan Pertama Harus terus menerus Tidak boleh stop Kedua Jangan bergantung pada orang lain Ada satu lagu yang Mengikut Yesus keputusanku Ku tak ingkar Ku tak ingkar Tapi ayat 2 nya Tetap ku ikut walau sendiri Tetap ku ikut walau sendiri Tetap ku ikut walau sendiri Jangan bergantung pada orang lain Dan taatlah dalam sikap hormat kepada Tuhan Kekuatan akan diberikan oleh Tuhan Kemauan diberikan Kemampuan diberikan Tapi tugas kita berserah kepada Tuhan Supaya kita bisa kerjakan Keselamatan kita Sambil menentikan kedatangan Tuhan Yesus Kali kedua Firman Tuhan memberkati kita sekalian Amin